Intro Oke ini adalah video yang ketiga yaitu membahas tentang direction of trend atau arah trend Yang pertama ada jenis arah trend bullish atau uptrend Nah uptrend atau bullish trend ini ditandai oleh adanya higher high dan juga higher low Sifat utamanya adalah supportnya kuat dan resistennya lemah Resistennya lemah jadi mudah banget ketembus oleh candle Dan supportnya kuat artinya mampu menahan hingga harga tidak turun Arah trend yang kedua adalah bearish trend atau downtrend atau trend turun Ditandai dengan adanya lower high dan juga lower low Sifat utamanya supportnya lemah dan resistennya kuat Jadi pada saat harga menyentuh support Supportnya itu ketembus jebol sehingga harga turun Dan yang tadinya support kan berubah menjadi resisten Dan resistennya ini menjadi kuat sehingga harga tidak sanggup naik malah mantul lagi ke bawah Oke paham sekarang? Nah lalu bagaimana kalau support dan resistennya sama-sama kuat? Kita masuk ke non trending atau kita sebut sebagai sideways atau trend menyamping Jadi di dalam market sideways support dan resisten sama-sama kuat Jadi begitu harga menyentuh resisten harga akan mantul lagi ke bawah Dan begitu saham tersebut menyentuh area supportnya Karena supportnya itu kuat harga akan mantul lagi ke atas Sehingga begitu terus sampai akhirnya Masuk ke dalam era di mana resisten itu menjadi lemah Dan harga ketembus ke atas atau malah sebaliknya Malah akan menjadi downtrend Karena supportnya yang lebih lemah Nah kita masuk ke dalam chart IHSG Di dalam chart IHSG ini ada high dan juga higher high Kemudian ada low dan juga higher low Nah disini mengidentifikasi bahwa trend yang terjadi adalah uptrend Dan sekarang kita akan melihat untuk kekuatan support dan kekuatan resistennya Nah sekarang kita akan melihat kekuatan support dan resisten Disini adalah area support dan disini adalah area resisten Ternyata pada saat di area sini resistennya lemah Karena mampu tertembus ke atas Dan area supportnya cukup kuat Karena mampu menahan pergerakan harga sehingga harga tidak turun Dan di area sini supportnya menjadi lemah Karena tidak sanggup menahan harga Dan harga menjadi turun Ketika di market disini Trend jangka pendeknya dari IHSG ini menjadi trend turun atau downtrend IHSG mengalami patah trend karena sudah ada lower low dan juga lower high Nah saat ini IHSG lagi menguji resisten Apakah resistennya kuat atau resisten lemah Kita tunggu saja guys minggu depan Semoga IHSG menjadi perkasa lagi Oke tunggu ya di video selanjutnya Aku akan membahas video terakhir tentang cara membuat trend line Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye